Al-Fatihah Sehingga kita dapat bertetap maya di channel Youtube Mahat ini Alhamdulillah Salawat bertangkaikan salam tak lupa pula kita hadiahkan ke baginda Nabi Besar Muhammad SAW Yang telah membawa umatnya dari zaman kebodohan menuju zaman yang berilmu pengetahuan Pemirsa pada kesempatan yang berbahagia ini Kami diamanatkan untuk menyampaikan keutamaan membaca Al-Quran Ya Sebagaimana kita ketahui Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam Yang menjadi pedoman hidup bagi kaum muslimin Oleh karena itu ada banyak keutamaan membaca Al-Quran Bagi Seorang muslim Maupun muslimah Atau bagi yang mengerjakannya Selain akan mendapat fahala Tentu ada banyak kebaikan-kebaikan yang lain Yang dimiliki oleh Al-Quran Membaca Al-Quran juga termasuk dalam ibadah paling utama diantara ibadah-ibadah yang lain Hal ini Sebagai mana hadis yang diruwayatkan oleh An-Nu'man Ibn Bashir Rasulullah SAW bersabda Sebaik-baik ibadah Sebaik-baiknya ibadah Umatku adalah membaca Al-Quran Menurut fara'ulama Tafsir Adanya perintah menyimak bacaan Al-Quran Berarti juga adanya perintah untuk membaca Al-Quran Sebab Jika mendengar saja sudah mengundang rahmat Bagi yang mendengarkannya Apalagi membacanya dengan rutin Masya Allah Berikut keutamaan baca Al-Quran Yaitu salah satu keutamaan baca Al-Quran Bahkan disebutkan secara detail Hadis tentang keutamaan baca Al-Quran yang cukup dikenal Adalah hadis riwayat Abdullah Ibn Mas'ud Yang menyatakan Setiap huruf yang dibaca Akan diberi balasan satu kebaikan Hudin Abdullah Ibn Mas'ud berkata Rasulullah SAW bersabda Siapa saja yang Siapa saja membaca satu huruf dari kitab Allah Yakni Al-Quran Maka dia akan mendapat satu kebaikan Sedangkan satu kebaikan Dilipatkan kepada 10 Semisalnya Sedangkan satu kebaikan dilipatkan kepada 10 Aku tidak mengatakan Alif lam mim satu huruf Akan tetapi Alif satu huruf Lam satu huruf Dan mim satu huruf Hadis rawat termizi Selain itu Ada juga keutamaan baca Al-Quran lainnya Seperti Keutamaan mempelajari Dan mengajarkan Saat mempelajari Dan mengajarkan Al-Quran Seseorang akan mendapatkan Nilai fahala yang tinggi Hal ini sesuai dengan Sabda Rasulullah SAW Sebaik baik kalian adalah Siapa yang mempelajari Al-Quran Dan mengamalkannya Hadis rawatul Bukhari Kemudian yang kedua Keutamaan menghafal Dan pandai membacanya Rasulullah SAW bersabda juga Perumpamaan orang yang membaca Al-Quran Sedang ia hafal dengannya Bersama para malik Sedangkan ia hafal Bersamanya para malaikat Malaikat suci dan mulia Sedang perumpamaan orang yang membaca Al-Quran Ia senantiasa melakukannya Meskipun hal itu sulit baginya Maka baginya dua pahala Muttafakun alih Apa keutamaan membaca Al-Quran yang ketiga Diberi pahala yang berlimpah Rasulullah SAW bersabda Siapa saja yang membaca Al-Quran Mempelajarinya dan mengamalkannya Maka dipakaikan kepada kedua orang tuanya Pada hari kiamat Mahkota dari cahaya dan sinarnya Bagaikan sinar matahari Masya Allah Jadi kita para orang tua Sangat Akan menjadi sebuah hadiah Bagi kita Apabila anak kita Seorang penghafal Al-Quran Kemudian Keutamaan Membaca Al-Quran Selanjutnya adalah Sebagai syafaat kita Di akhirat kelak nanti Ini akan menjadi Keutamaan Yang paling berharga Bagi seluruh umat muslim Sesuai dengan Keterangan Rasulullah SAW bersabda Puasa dan Al-Quran Keduanya akan memberikan Syafaat kepada seorang hamba Pada hari kiamat nanti Hadis Rauh Ahmad dan Al-Hakim Masya Allah Sebenarnya sesungguhnya Sangat banyak Keutamaan Membaca Al-Quran Dan banyak sekali Manfaat-manfaat Dalam membaca Al-Quran Terkhusus Kita di bulan Ramadan Kali ini Tak bosan-bosan Mungkin para Para as-satid sebelumnya Sudah mengingatkan Dan Mengulangi Bahwa untuk selalu meningkatkan Ibadah kita Dan juga ketakwaan kita Terkhusus di bulan Ramadan ini Terima kasih Wa bilahi taufiq walihdayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih